Hai dan langsung saja kita lihat hasilnya kita pencet tombol powernya nah sekarang Ayo kita pencet Spin aja oke tidak ada kode PE dan kita start nah Assalamualaikum jumpa lagi dengan jodi teknik kesempatan kali ini saya ada call job satu unit untuk mesin cuci nah mesin cuci ini merk LG turbo drum ya ini turbo drum Oke mesin cuci ini katanya mati atau tidak bisa proses atau untuk bloknya tidak bisa muter nah untuk mengatasi hal seperti ini kita coba kita lihat dulu untuk bagaimana keluhan mesin ini sekarang untuk ini mau saya colokin dulu ya kita lihat oke nah sekarang tombol power saya pencet apa yang terjadi kita kita pencet Spin dan kita start ternyata ini ya kelihatan kelihatan ini ternyata ada kode PE ya matikan diulangin lagi kita pencet Spin kita start ternyata kembali lagi ke PE sama saja ya di wash pakai wash juga tidak ada respon dan masih ada kode PE Oke untuk mengatasi hal seperti ini kita lanjut ini kita bongkar disini ada dua bot disini dan disini tapi sebelum saya bongkar bagi yang belum subscribe saya silahkan untuk segera pencet tombol subscribe agar kalian semua tahu jika saya upload video-video terbaru selanjutnya jangan lupa juga untuk pencet dan aktifkan tombol loncengnya Oke mau saya bongkar dulu ini karena ini saya juga sendiri ya tidak ada yang menemani alias sepi sendiri tanpa teman kita buka saja untuk tutupnya untuk mengatasi hal yang seperti ini ya saya kasih tahu kode PE adalah artinya pressure error ya dimana ini ada sebuah sensor ada water level tuh biasanya yang error adalah ini ya untuk jenis mesin cuci LG ini ini namanya freezer suite atau water level cara mengatasinya kita lanjut kita ganti saja ini ya langsung saja kita ganti karena menurut analisa saya yang sering saya jumpai adalah untuk kasus seperti ini masalahnya disini ya ini kita mau langsung saja bongkar dulu ini oke disini sudah saya bongkar ya untuk sensornya atau water levelnya ini freezer suite langsung saja saya ingin mengganti karena ini juga sudah layak tidak layak pakai ini caranya di tiup-tiup-tiup biasanya di sini di selang lubang ini di tiup-tiup pada cetek-cetek ini tidak ada respon berarti ini yang rusak ya gampang banget sekarang kita cari di kantong ajaib nah di kantong ajaib ini ada ya kebetulan ini ada sama LG yang sama nah di kantong ajaib ini juga menyimpan banyak misteri ya ini kalau di bim salah bim ini keluar apa aja bisa ini ya Oke sekarang langsung saja mau saya pasang untuk cara pemasangannya saya pastikan untuk selang ini rapet selang ini rapet ini mau saya pasang dulu ya di tempat semula disini oke ini mau saya kasih lem atau silen atau apa yang penting ini rapet oke untuk pemasangan ini sudah selesai dan tinggal kita colok lagi untuk soket ini ya Nah langsung saja ini ini untuk stop steger saya colokkan dan langsung saja kita lihat hasilnya kita pencet komper powernya nah sekarang kita pencet Spin aja oke kita ada kode PE dan kita start nah sudah ada reaksi ya penimbangan dan disini sudah gedik-gedik ini proses pembuangan air dulu oke ini untuk perputaran dinamo juga sudah normal ya untuk bloknya kelihatan itu muter normal dan ini berjalan pelan-pelan menurun menurun artinya untuk pekerjaan di hari ini sukses terima kasih dan saya ingatkan bagi yang belum subscribe silahkan pencet tombol like dan subscribe nya oke sekian dulu dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya selamat menonton salam